Salam sejahtera. Kandungan video ini adalah berdasarkan kepada Jom Coding untuk Asa Science Computer tingkatan 1, 2, dan 3. Dan buku ini ditulis oleh Eleanor Che. Unit 2, Banner. Dalam video ini kita akan pelajari tentang cara masukkan Navigation Bar dan cara masukkan Banner. Mari buka file index.php semula dan pastikan juga stylesheet ini tidak berubah. Langkah yang pertama yang kita perlu buat ialah padam kandungan H1 dan juga kandungan kandungan link dan kandungan image. Kita masukkan Coding penggunaan UL ini adalah untuk mencipta satu senarai. Senarai yang kita perlu gunakan. Lepas itu kita masukkan L I. Fungsi L I adalah List. Dan untuk List tersebut kita mempunyai satu perkataan iaitu Home. Iaitu Home. Dan Home tersebut mempunyai hubungan hubungan simbol hashtag. Sekarang ini kita tidak tahu lagi di mana kita nak tekan tentang Home. Maka kita letak hashtag. ataupun kadangkala bagi patch yang sama kita tidak perlukan satu link maka kita letakkan simbol hashtag. Kita boleh simpan file tersebut dan buka browser tengok hasil dia. Refresh browser. kita akan nampak perkataan Home yang mempunyai fungsi link. Balik kepada coding. Masukkan coding-coding yang seterusnya seperti dalam muka surat 32 dalam buku. Simpan file tersebut. Balik ke browser. Refresh browser. Anda akan nampak empat perkataan tersebut. Dan semua perkataan ini adalah warna biru dengan underline. Mempunyai garis di bawah setiap perkataan. Kerana kita menggunakan fungsi A-H-R-E-F refer. Seterusnya pergi ke stylesheet.css Buang semua H1 image dan P Coding tersebut buang Kita masukkan coding untuk body Cuba kita lihat save simpan file ini dan cuba kita lihat apakah hasil dia. Anda akan dapati tulisan di sini tukar ikut kepada font family dan kita mempunyai coding untuk margin dan padding yang kosong. Jadi apakah maksud kosong untuk margin dan kosong untuk padding? coba tengok muka surat 33 coba tengok muka surat 33 margin ialah jarak antara kotak dengan elemen yang bersebelahan manakala padding adalah jarak dalam kotak dengan elemen tertentu. Itu yang ditunjukkan perbezaan diantara margin dan padding. Kita lihat kita boleh lihat dalam tabu 3 school juga. Margin kita dah tengok apa yang dimaksudkan dengan padding. Ini adalah contoh padding kotak dan elemen dia elemen dalaman maka padding di sini adalah 70px antara satu sama lain. Tetapi jikalau kita gunakan margin margin adalah di luar kotak tersebut jangan confused jangan keliru seterusnya balik ke dalam kepada file CSS cuba masukkan coding tersebut simpan file tersebut dan kita lihat apakah hasil dia tutup file CSS patch CSS sorry lepas itu kita refresh kita akan dapati perkataan tadi ataupun list tadi telah bergerak ke bahagian tengah center text align center color code untuk mengetahui sesuatu warna ok boleh gunakan HTML color picker ataupun color code chart kita boleh pilih warna di sini jadi jikalau warna tersebut adalah 555 apakah maksud warna tersebut adalah warna gray oh maaf coding silap ok hashtag gunakan hashtag kita lihat lagi sekali hasil dia adalah hashtag maka kita boleh gunakan rapid table ataupun w3 school color picker untuk pilih warna yang anda perlukan dan warna warna tersebut telah disenaraikan di bahagian yang mempunyai hashtag mari kita tambah coding ke dalam CSS di bahagian yang datang di bahagian ini adalah ada ke dit dan kita simpan file tersebut mari kita tengok hasil dia refresh web page kita kita akan tempati simbol untuk dot hilang dan tulisan adalah diketengahkan oke disebabkan padding disebabkan padding maka tulisan kita diketengahkan 20px di atas top oke dan bottom 20px manakala list style kita kita letak none maka bullet hilang oke maka bullet hilang dan text color dia sepatutnya ialah warna putih text color sepatutnya ialah warna putih malahan kita dapat dia warna biru karena dia sudah di preset nanti kita akan tukar ini jadi putih supaya dia nampak jelas mari teruskan dengan tambahkan coding simpan file tersebut mari kita lihat apa yang berlaku kita akan dapati senarai tersebut akan jadi satu baris disebabkan inline block kita set list tersebut jadi inline block tambah lagi coding seperti dalam muka surat 35 simpan file tersebut mari kita tengok hasil dia kita akan dapati list tersebut adalah ditukar ke warna putih disebabkan color untuk air reference ditukar kepada putih dan text decoration dia kita set kepada none tiada manakala di antara list pula kita set display dia dalam inline block dan mempunyai padding antara setiap tulisan mari kita tambah lagi coding di bawah apa yang akan berlaku ialah howl ini bertujuan untuk apabila mouse letak di atas tulisan contohnya apabila kerja saya mouse kerja saya letak di atas tulisan dia tidak berubah warna sekiranya saya mempunyai howl ini dia akan tukar ke warna tersebut mari kita coba simpan file tersebut refresh patch tersebut kita akan dapati warna bertukar gelap putih kepada grey untuk setiap tulisan ini maka tujuan coding ini adalah untuk besetkan format format untuk menu tersebut ataupun bagi menu tersebut dan semua coding dalam style sheet ini jika anda perhatikan kita ada dua sahaja satu body satu dot nav dot nav ini disebabkan kita yang define kita yang define class ini sebagai nav jikalau anda nak define nama yang nav selain daripada nav boleh juga tiada masalah anda boleh letak apa-apa perkataan di sini dan padankan dia dengan perkataan di dalam CSS tetapi pastikan di depan ada dot di depan ada dot sebab by default contohnya body tidak perlukan dot p tidak perlukan dot sebab ini adalah bahasa pengaturcaraan dalam HTML seterusnya kita akan cuba cuba pengaturcaraan untuk move perkataan pindahkan perkataan home tersebut ke bahagian kiri screen kita dan photo gallery about us contact di bahagian kanan screen kita lepas itu kita masukkan satu banner satu gambar sebagai banner dalam patch ini balik 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 kepada coding tekan index.php file masukkan coding di bawah ul class ikut kepada muka surat 42 coding div ini adalah coding container kita hasilkan satu container untuk perkataan home dan namanya sebagai logo kelas logo simpan file tersebut sekitarnya sudah siap coding pastikan coding adalah betul dan klik browser cuba run refresh browser ataupun refresh patch kita akan dapati perkataan untuk home ini di tengah tetap 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 di tengah maka seterusnya apa yang kita akan buat ialah dalam CSS style ini kita akan masukkan coding untuk logo sebab disini style class kita adalah logo bernama logo maka tambahkan coding di bahagian bawah simpan file tersebut dan balik ke browser mari kita lihat apakah hasil dia refresh browser kita akan dapati perkataan home telah berjaya dipindahkan ke bahagian kiri ke kiri pada ranggan coding adalah seperti berikut float kita timbulkan perkataan tersebut sebagai float dan move ke bahagian kiri left left screen kita setkan padding untuk kontinu tersebut oke left bahagian left nya adalah 25px maka mempunyai jarak diantara tulisan dengan kotak 25px font size kita tukar 16px dan font weight kita letak bold tebalkan tulisan dia maka ia nampak lebih tebal daripada perkataan perkataan yang lain seterusnya kita saya kena tukarkan text align bagi photogaleri about us dengan kontek di dalam CSS supaya perkataan perkataan ini diletakkan di bahagian kiri screen balik ke coding balik ke coding cuba lihat bahagian .nav dan text align by default kita telah masukkan sebagai center jadi sekarang kita tukar kepada write r-i-g-h-t simpan file tersebut balik kepada webpatch refresh kita akan dapat tulisan-tulisan telah berjaya dipindah ke bahagian kanan kanan screen tersebut tugas seterusnya adalah kita masukkan gambar satu banner yang panjang di bahagian bawah menu tersebut balik ke coding balik ke coding balik ke index.php lepas itu kita masukkan coding di bawah ul jangan lupa dalam body bahagian ini adalah bahagian navigation bar navigation bar bahagian atas di sini menu bar ataupun navigation bar untuk memudahkan peringatan ataupun perbezaan antara bahagian coding kita boleh masukkan comment contohnya ini ini adalah bahagian menu bar ataupun navigation bar coding yang berwarna hijau tidak akan dipaparkan dalam webpatch yang merupakan comment comment untuk programmer supaya kita tahu bahagian ini hingga bahagian ini adalah untuk menu bar seterusnya kita masukkan coding seperti dalam buka surat 43 simpan file tersebut carikan image banner yang sesuai saya telah masukkan satu file yang bernama hackathon.phd ke dalam folder image dalam craft guru ok ok maka balik ke coding saya kena masukkan perkataan hackathon.png simpan file tersebut balik kepada website kita refresh dia maka image telah berjaya dimasukkan dalam webpatch kita kita hasilkan satu container untuk memecahkan antara navigation menu kita dengan gambar dan kita namakan container kita sebagai banner kita masukkan coding inline stylesheet kita set width 100% display adalah dalam bentuk block dan image kita kita setkan nama sebagai header banner source dia maksudnya dimanakah image tersebut letak dalam folder images file nya hackathon.png dan sama juga style adalah width 100% dan kita letak display dalam block kita boleh tukar width dia sekiranya perlu contohnya apakah yang akan berlaku sekiranya saya tukar width untuk image tersebut kepada 80% simpan file tersebut dan balik kepada webpatch refresh kita akan dapati ruang putih ini bertambah ini adalah disebabkan saya set 80% untuk width bukannya 100% dan disebabkan display dalam block maka dalam website kita kita mempunyai ruang antara menu bar di atas dengan gambar set balik 100% untuk width supaya gambar tersebut ditunjukkan 100% oke ini sahaja untuk unit 2 oke di 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 an di 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 Terima kasih.